selamat datang kembali balik lagi sama aku Tari dan disini sesuai judulnya aku akan kembali lagi mengup konten tentang free fashion aku gak mau kasih detailnya terlalu dalam, so yang mau liat selalu penonton, oke jadi sebenarnya ini adalah tanggal 1 Januari 2024 dan ini lagi libur, libur tahun baru dan lebih tepatnya aku lagi ngantri mandi jadi dari tadi aku antri kayaknya gak selesai-selesai pas mau masuk ada lagi yang masuk, jadi kayak yaudah aku bikin konten aja sambil nunggu nanti aku mandi, jadi sebenarnya nih aku belum mandi guys so, jadi aku sebenarnya udah lama pengen bikin konten ini tapi memang tidak ada waktu, kesempatan keinginan dan kekuatan hati untuk mengerjakannya dan sekarang saatnya dan oke, jadi disini aku sebenarnya pengen nyoba-nyoba dulu aku berhasil atau tidak kalau berhasil aku akan bikin konten lainnya tapi kalau tidak ya sudah aku akan next ke konten yang lain gitu nah jadi disini aku mau bikin vest atau rompi dari blazer ini blazernya jadi ini sebenarnya blazer aku beli pre-love dan sebenarnya ukuran badan ukuran bodinya itu muat lingkar dadanya muat lingkar ketiaknya sebenarnya muat pokoknya semuanya muat kecuali di lengan jadi ketiaknya cukup tapi lengannya itu agak sesek gitu sebenarnya sih kalau terpaksa dipakai it's okay masih bisa dipakai tapi bergeraknya tuh gak luwes jadinya karena kerasa disini tuh kalau leher tuh kecekek gitu kalau disini tuh kayak terlalu ketat dan akhirnya aktifitas sehari-hari tuh jadi kayak kurang nyaman gitu nah sebenarnya awalnya atau biasanya aku tuh merefasion dengan cara dibawa ke penjahit langganan jadi aku tuh sudah ada penjahit langganan itu sekitar kayaknya lebih dari 10 tahun aku sudah sama beliau gitu nah beliau itu sebenarnya ibu rumah tangga yang memang akhirnya ikut pelatihan menjahit dan sampai sekarang sudah 10 tahun lebih itu aku sama beliau terus 95% baju yang aku jahit yang aku bikin atau ada baju sobek atau ada yang digedein gitu bajunya itu aku selalu sama beliau karena aku gak bisa ngejahit aku gak ada mesin jahit di rumah nah tapi pas aku pikir-pikir lagi ya aku pernah dulu jadi nih cuttingan blazer itu agak berbeda dengan cuttingan baju kemeja atau kaos atau gamis pada umumnya jadi di kalau di gamis gitu kan kalau di baju kita biasa tuh di tengah ketiak tuh ada garis potong nih kayak gini nih ini ada garis potong gini kan nah jadi kalau penjahit aku mau ngelebarin yaudah tinggal dari sini dilepas terus ditambah kain baru terus dijahit lagi dan jadilah baju yang lingkar dadanya atau lingkar ketiaknya lebih besar tapi kalau untuk blazer cuttingannya itu ini tengah baju ya ini ini tengah eh bukan tengah baju sorry pinggir baju ada garisnya ini ada garisnya tapi ketiaknya itu gak sama tuh garisnya gak sama di ketiak tuh garis garis blazer itu garis jahitan itu dia ada dua kayak gini kayak gitu dua kayak gitu bukan satu jadi kalau mau ngerombak agak sulit apalagi kalau misalnya aku minta gedein terus warnanya itu beda banget sama blazernya misalnya ini kan warna kayak bewe putih bewe gitu ya nih putih bewe ternyata aku punyanya warna pink atau warna hitam itu tuh jadi nantinya tuh hitamnya gak pas di tengah jadi kayak agak miring-miring atau gimana gitu lebih sulit dan kalau pun mau pasin di tengah jadinya biaya jahitan atau biaya penjahit jasa tukang jahitnya itu jadi lebih mahal biasanya aku kalau mau potong atau ngebesarin baju yang memang lebih gampang dirombak itu sekitar 10-20 ribu tapi untuk besarin atau nambah kain di blazer itu bisa sampai 30-50 ribu dan itu lumayan banget kalau aku punya 2 blazer bisa sampai 100 ribu dan gak tau kenapa ini mungkin ya akibat dari tenaga yang sangat besar di hari libur karena bangun siang jadinya aku kayak pengen deh gitu coba bikin merompi dari blazer dan ngejahit sendiri kebetulan aku gak punya mesin jahit sekali lagi aku memang gak punya mesin jahit tapi aku kemarin ada beli perlengkapan menjahit seperti ini ya masih mini-mini gitu lah ya benangnya juga masih yang kecil tapi kayak aku pengen coba dulu nih nanti kalau ternyata gagal misalnya jahitannya gak rapih banget gitu ya udah deh aku akan bawa ke penjahit untuk dirapihin lagi itu lebih gampang dan sekarang aku mau coba dulu deh gitu karena kan ini kalau untuk ngebesarin dan nambah kain itu kan agak ribet kalau gak pakai mesin jahit tapi kalau ini kan bayangan aku sih akan ya bisa lah gitu gak gampang-gampang banget tapi bisa dan ini akan aku share ke kalian sekali lagi aku bukan penjahit yang profesional mesin jahit juga gak punya benang juga punya seadanya gitu tapi semoga ini bisa jadi ide buat kalian merefession baju-baju kalian intinya ini aku potong dulu nanti aku ini kan lengannya ya nah lengannya nanti aku potong dulu terus nanti aku jahit ke dalam supaya lebih rapih nah jahitnya gimana supaya sama antara kiri dan kanan aku akan nyamain nih aku akan nyamain nih di bagian lengan kalau kita buka dia ada nih kayak gini jahitan yang kayak agak timbul gitu di bagian dalam nih seperti ini nah aku akan nyamain ukurannya dengan ini tapi aku kali tiga jadi ini nah terus ini kan lengannya ya nanti dipotong terus nanti aku akan jahit supaya nih kayak gitu kayak gitu terus nanti aku akan jahit di di bagian luar sini di garis jahitan jadi ya supaya keliatannya lebih biasa lagi gitu kenapa jadi aku ukuran potongnya tiga kali ini karena nanti satu kalinya buat sekali dua kalinya buat ke dalam dan tiga kalinya buat ekstra kain aja supaya nanti pas di bagian dalam enggak yang benang keluar-keluar gitu lah dan ini kayaknya akan aku tandain dikit karena di set jahit ini aku ada dapet nih ada dapet popen eh popen pensil tapi kayaknya dikit aja karena ini kan berwarna ya jadi aku gak mau terlalu kena kainnya karena kainnya warna putih dan aku lakukan juga dengan yang sebelah kiri oke tapi kalau bisa kira-kira sih aku kira-kira tapi jangan deh aku coba pakai bantuan pensil aja gak keliatan ya aku kebawahin dikit ya nah gitu semoga keliatan abaikan poknya bantal-bantal aku semuanya kita fokus kesini aja aku coba potong dulu karena aku gak proper ya jadi aku dibawah dulu nanti kalau udah dipotong baru aku kasih liat oke aku sudah gunting agak-agak kependekan dikit ya sorry tapi ya gitulah hasil jahitan orang amatir ya jadi ini aku mau pakai bantuan peniti dan nanti aku akan jahit ke bagian dalam kayak gini oke aku coba dulu ya aku akan coba pakai ini dulu ini kependekan sih benangnya tapi aku coba dulu gitu dari sini dari atas jadi jadi aku lipat dulu sekali ini terus aku lipat lagi kayak gini tuh oke jadi ini memang videonya terpaksa dipercepat karena aku yakin kalian bakal bosan nah ini adalah proses aku ngejahit pinggiran lengan blazer tadi ya yang udah aku jelasin sebelumnya pokoknya dijahit aja ke dalam gitu kalau kalian punya mesin jahit akan lebih cepat lagi tapi kan ini manual aku pakai benang jahit sendiri jadi ya lumayan lumayan lama lah kayaknya memakan waktu 10-15 menit deh kayaknya ya untuk ngejahit satu lengan dan ya dibikin aja serapi mungkin dan nanti kalau sudah selesai tinggal dikerjakan lagi yang lengan satunya oke jadi kurang lebih hasilnya akan seperti ini ini baru setengah nih kayak gini dan aku akan coba lanjutkan lagi tapi kayaknya aku skip karena ini sudah hampir 20 menit aku skip dulu pokoknya aku akan selesaikan sampai belakang nanti aku akan kasih lihat lagi hasilnya oke guys ini aku sudah selesai satu tangan satu lengan seperti ini kurang rapi iya jelas seperti ini dan kalau dipakai tadi agak mengkerut ya kayaknya aku jahitannya agak kurang rapi tapi ya kurang lebih hasilnya akan seperti ini dan aku akan lanjut ke tangan sebelahnya lagi guys kelihatan gak terpancar gak wajah bahagia aku sekarang karena buah tengk-teng-teng tengk-teng curu sudah jadi boknya aku langsung pakai aja oke ini penampakannya ya kurang lebih seperti ini tuh kalau dari luar mah kelihatan rapi-rapi aja di nayo banget boknya agak agak mengkeret dikit karena aku memang jahitnya agak kurang rapih karena jelbap aku panjang jadi kalau aku pakai rompinya itu di dalam jelbap ntar aku keluarin dulu makanya di dalam jelbap itu gak kelihatan jadi yang kelihatannya itu cuman yang sisi-sininya aja tuh kalau aku angkat pun tuh gak terlalu kelihatan ya ya kelihatan sih ini kayak gini tuh sampai sampai sini dulu videonya semoga kalian suka semoga bermanfaat jangan lupa di subscribe channel youtube aku di like kalau kalian suka di komen di bawah kalau kalian mau request misalnya mau bikin revasion apalagi atau mau decluttering apalagi atau mau berbenah apalagi di follow juga instagram aku supaya kita bisa makin dekat lagi sampai ketemu lagi ini maksudnya tuh